Aibda Andi Hidayat Bahkan Aibda Andi Hidayat rela bersimpuh di depan para pendemo yang tengah ricuh tak ingin direlokasi dari Pulau Rembang Saat itu Aibda Andi Hidayat merasa pilu karena warga Melayu berdemo menolak direlokasi dari Pulau Rembang Melihat aksi pendemo yang masih mengamuk Aibda Andi Hidayat sontak merasa semakin bersedih Sehingga saat itu Andi Hidayat sampai rela bersimpuh di tengah masa yang ricuh Aibda Andi Hidayat yang masih dicecar kemarahan masa sontak melontarkan janji Ia mengaku akan menjaga para warga Melayu agar tetap aman apabila mau bekerja sama Selain itu Aibda Andi juga menjelaskan soal relokasi yang dilakukan pemerintah terhadap Pulau Rembang Sosok Aibda Andi Hidayat diketahui merupakan kepolisian yang bertugas di Batam Provinsi Kepulauan Riau Aibda Andi Hidayat merupakan anggota Kasubdit 1 Turjawali Sat Samabda Polresta Barelang Kepada awak media Aibda Andi Hidayat menyebut bahwa dirinya kala itu bermodalkan bismillah saat maju berdialog dengan para pendemo Dirinya pun sempat diperingati anggota lainnya agar tidak nekat maju menemui pendemo Namun ia yakin tak akan ada terjadi pertumpahan darah sesama orang Melayu Terima kasih telah menonton